Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel Bokumpaya Lucu Hari ini kita masih meliput banjir ya Hari ini tanggal 17 Januari tahun 2024 Banjir di Kabupaten Gurung Raya, Kota Perukcahu semakin tinggi ya Karena curah hujan masih tinggi Dan Perukcahu kayaknya sekarang lagi dikepung banjir Dan ini kawan-kawan jalan arah jalan negara ya Jalan dari Moratewe ke Perukcahu Jadi pas di setelah SPBU atau APMS ya Disini banjirnya sangat tinggi sekali Jadi kendaraan roda 2 harus menggunakan getek atau telatap untuk menyebrang Mobil masih bisa menyebrang Tetapi ya juga mengandung resiko ya Karena bisa macet di tengah karena airnya sangat tinggi sekali disini Nah inilah keadaannya kawan-kawan Untuk mobil Innova ya Memang menyebrang Memang masih bisa tapi lumayan dalam ya Nah ini para motor roda 2 yang naik ketek atau telatap Jadi bagi kawan-kawan yang dari Bayar Masin atau dari Moratewe Bisa menunda dulu perjalanannya ke kota Perukcahu ya Sementara banjir Mungkin setelah ini mungkin air pertama naik lagi kawan-kawan Ini tanggal 17 Januari tahun 2024 Itu kan kita lihat sangat tinggi sekali Dan sangat bersiko ya Kalau kita memakai mobil menyebrang ini ya Takut-takut mobilnya mogok Dan sekarang kita di dalam kota Perukcahu Ini kawan-kawan di depan hotel Sariah Pamili ya Airnya sangat tinggi sekali Pas di depan bekel motor Yahya ya Atau di depan HPWU yang besar ya Yang di dekat Masjid Agung Kota Perukcahu Di sini airnya sangat lumayan dalam ya Memang masih bisa ya Motor udah dua melewati ini Tapi hati-hati sangat hati-hati sekali Karena banyak motor yang macet melewati jalan ini Jadi beginilah kawan-kawan Banjir masih mengepung kota Perukcahu ya Dan jalan-jalan banyak yang direndam banjir ya Nah jadi beginilah keadarnya Di jalan di depan hotel Pamili Airnya sangat dalam sekali ya Dan ini jalurnya cuma jalur sebelah ya Jalur sebelah kiri Itu tidak bisa dilewati Karena airnya sangat dalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kau kawan-kauan Kedalaman air di jalan di depan SPBU Atau di depan hotel Pamili Harusnya sangat deras sekali kawan-kawan Dan mungkin air ini nanti malam diperkirakan bertambah dalam lagi kawan-kawan Karena dari informasi di daerah Hulubritusana air beritom masih naik Dan juga kawan-kawan di depan jalan di depan pintu gerbang Masjid Agung juga direndam banjir ya Nah kawan-kawan beginilah keadaannya di depan pintu gerbang Masjid Agung Air juga semakin tinggi kawan-kawan Dan ini juga di depan jalan Pulau Basar Air juga sampai ke jalan ya sudah semakin tinggi airnya Dan ini kawan-kawan jalan di daerah Dirung Baju ya Jembatan Dirung Baju Depan air juga sangat tinggi kawan-kawan Jadi disini sangat bercahati ya membawa roda dua ya Karena disini juga banyak motor yang macet ya Karena mungkin businya basah Karena air sangat tinggi sekali kawan-kawan Nah inilah keadaannya kawan-kawan jembatan Dirung Baju Airnya sangat tinggi sekali kawan-kawan Jadi banjir tahun ini sangat luar biasa kawan-kawan Sangat dalam sekali banjirnya tahun 2024 ini Nah beginilah keadaannya kawan-kawan di jalan Dirung Baju Di Jembatan Dirung Baju Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!